Intro Nah uniknya di BOMBANA itu masih ada sampai sekarang Pembelajaran mengaji dengan metode makalepu Seperti Alipudia Na'a, Alipudia Na'i itu masih dilestirahkan sampai sekarang Dalam satu keluarga imam dari masjid yang pertama yang dibidikan di situ Itu imamnya dahulu mengajarkan Al-Quran dengan cara makalepu itu Dan itu turun-turun sampai sekarang masih dilakukan Dan kearifan lokal tentang budaya keagamaan seperti tarekat Itu masih ada yang dilakukan dan dijalani oleh masyarakat Terutama keturunan dari orang-orang gelis yang pertama datang ke sana Dan sangat memberi pengaruh terhadap cerok keberagamaan masyarakat Kabupaten BOMBANA secara keseluruhan Cuma yang menjadi kendala itu masalah untuk menemunya Karena biasa di kontak-kontak tapi beliau tidak ada Tidak ada di tempat Jadi seharusnya menunggu waktu satu hari atau dua hari Tidak ada masalah karena dia ada kerjasama Dia kerjasama dengan orang-orang bugis Selama tidak ada masalah itu yang timbul yang bagus Tidak ada masalah Tidak ada masalah Tidak ada masalah Dia bisa jalan karena saya di situ di penjual di pasar Itu ya sama-sama di situ menjual Ada orang popua Ada orang bugis Bahkan di dekat pasar di situ Orang popua di pinggir jalan Itu tidak ada ya Tapi memang ada di situ Ada yang jaga memang itu Kalau banyak ada masalah Ada keamanannya Provinsi Kalimantan Timur di Kabupaten Berau Juga menjadi lokasi penelitian Likbang Agama Makassar Dalam pengembangan pendidikan keagamaan Peneliti BL Amakassar Syarifudin menceritakan Bahwa orang bugis di Kabupaten Berau Punya hubungan yang sangat kuat dengan suku lokal di Berau Berdasarkan dari temuan kami Bahwa sejak dahulu memang Orang-orang bugis itu Punya hubungan yang sangat kuat dengan suku-suku lokal Di daerah Berau Itu terbukti Ketika masa pemerintahan Raja Alam Yang merupakan pendiri Keraton Sambaliung Ia bekerja sama dengan orang-orang bugis Dalam melawan dominasi Belanda Akibat setelah itu Sebagai bentuk rasa terima kasih San Raja kemudian memberikan hadiah kepada orang-orang bugis Sebuah tanah yang sekarang dikenal dengan kampung bugis Dulu kampung bugis ini Kampung bugis ini merupakan daerah yang masuk wilayah Kelurahan Bugis Namun setelah terjadi pemekaran wilayah Itu Kampung bugis ini kemudian Terbagi dalam dua kelurahan yaitu Kelurahan Gayam dan Kelurahan Bugis itu sendiri Nah disinilah banyak berdiam orang-orang bugis di Berau Sejak zaman dahulu Seperti disebutkan bahwa orang-orang bugis itu sudah berbaur dengan orang-orang di Keraton Bahkan salah satu bukti arkeologi Yang menyatakan atau menegaskan hubungan yang kuat antara orang-orang bugis dengan orang-orang Berau Yaitu adanya prasasti yang tertulis di Keraton Sambaliung Yang masih bisa kita temukan hingga kini Sayangnya prasasti tersebut Agak kurang terawat Sehingga agak sulit dibaca Namun oleh pakar sudah diterjemahkan Seperti ini kira-kira bunyinya Dan itu bisa kita lihat sampai sekarang Itu naskah prasasti itu berbahasa bugis Bunyinya seperti ini Apabila Sultan berada di depan Bunyi terjemahannya Apabila Sultan berada di depan istana atau di depan pintu Gapura Maka barang siapa yang lewat harus duduk dahulu Kemudian meneruskan langkahnya Tidak boleh terus berjalan Sebelum Sultan memperlihatkan diri ketika Sultan Dan seterusnya Prasasti ini ditulis dalam Aksara Lontara berbahasa bugis Kemudian di bagian akhirnya Disebutkan bahwa Peraturan ini ditetapkan oleh Peta Sultan Dan petangka sambalium Peran orang-orang bugis dalam bidang pembangunan Peran orang-orang bugis di masyarakat Orang-orang bugis di berau itu cenderung lebih suka Dikenal sebagai orang-orang yang kuat bekerja Kuat berusaha Mereka umumnya mengisi pasar-pasar Menguasai roda perekonomian Di samping itu Karena mereka memiliki modal ekonomi yang kuat Mereka juga punya jumlah yang banyak Termasuk yang kedua Termasuk yang Bahkan termasuk mungkin yang Etnis yang mayoritas di daerah berau Makanya ketika ada kontestasi-kontestasi politik Orang-orang bugis selalu tampil Bahkan keadaan menjadi wakil bupati Bahkan kini Bupati Bupati Berau Sekarang ini dijabat oleh Orang bugis Itu bernama Haji Muharam Itu orang bugis dari Daerah Bone Dari hasil penelitian menunjukkan Bahwa migrasi orang bugis Ke beberapa daerah di kawasan timur Sudah dilakukan sejak puluhan Atau bahkan ratusan tahun lalu Semangat migran bugis Dalam pengembangan pendidikan keagamaan Di tanah rantau itu Masih terkendala dengan terbatasnya Jumlah SDM khususnya ahli agama Termasuk penyuluh agama Yang sangat dibutuhkan dalam mengisi Kegiatan pendidikan keagamaan Terutama di lembaga-lembaga Seperti Majelis Tralim Yang mulai tumbuh subur dan menggelia Orang bugis di daerah migrasi Umumnya banyak bergerak Di bidang perdagangan Selain itu ada juga Yang berprofesi sebagai anggota dewan Aparat penegak hukum PNS Petani Pekebun Nelayan Dan ada juga yang bergerak Di bidang pengembangan infrastruktur